Allah SWT ingin membimbing hambanya bagaimana menjaga kehidupan bersosial, mengambil berat golongan orang-orang yang susah. Golongan orang susah memiliki hak kepada orang yang mampu. Orang miskin memiliki hak kepada orang yang kaya. Orang yang susah memiliki hak kepada orang yang mampu untuk membantunya agar supaya dibantu. Sehingga masing-masing ada yang menghulurkan tangan untuk membantu, ada pula yang meraih tangan menerima bantuan. Dengan begitu, maka kesemua mereka akan hidup saling menghormati, menyayangi, disebabkan masing-masing saling membantu. Diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW, perumpamaannya adalah orang menaiki perahu. Perahu ini ada double decker. Satu atas, satu bawah. Yang di bawah ini, bila mana ingin mengambil air, mesti melalui tingkat dua. Sebab, kalau perahu macam ini, dia berada di bawah, dia susah nak ambil air lah, kalau nak ambil daripada bawah sungai itu, kalau nak jatuhkan baldi, dia tak boleh. Sekarang kiri dia, dinding papan perahu. Jadi, kena dia naik ke atas. Orang yang di bawah, mengatakan, air kita tak payah ganggu orang atas saja, untuk mengambil air. Jadi, bagaimana? Baik kita korek saja ini perahu, bahagian bawah, air akan keluar. Kalau yang di atas, membiarkan yang di bawah berbuat demikian, semuanya tenggelam. Tapi, kalau yang di atas, hulurkan bantuan, ambilkan air, bagi kepada yang di bawah, yang di atas selamat, yang di bawah pun juga selamat. Demikian kehidupan masyarakat ini, supaya tidak ada kecemburuan. Orang miskin dengan orang kaya, bila mana orang miskin mendapatkan bahagian yang diberikan oleh orang kaya, orang miskin tak akan cemburu. Orang yang susah, bila mana dibantu oleh orang yang senang, yang susah tidak akan cemburu dengan orang yang senang, karena yang senang membantu kepada orang yang susah. Demikian kehidupan di dalam bermasyarakat, bersosial yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan di dalam hadith Nabi SAW, orang yang keluar daripada rumahnya, untuk membantu janda atau ibu tunggal yang susah, yang membantu orang yang susah, maka seakan-akan dia berjihad visabilillah. Seakan-akan dia lebih baik, kedudukannya berbandingkan orang yang ahli dalam ibadah puasa, yang ahli dalam ibadah sembahyang. Apa yang dilakukan? Tolong orang susah. Tafakgut mencari tahu keadaan orang-orang yang susah, adalah sebaik-baik amal perbuatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ibadah tidak terhad hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui zikirnya, melalui sembahyangnya. Tapi, hubungan dengan manusia itu pun juga sebaik-baik ibadah, bila mana dilakukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Nabi bersabda, Semua makhluk ini perlu kepada Allah. Fakir kepada Allah. Di antara semua makhluk ini yang perlu kepada Allah, yang paling disayang oleh Allah, bila mana dia mendatangkan manfaat kepada makhluk yang lain. Kedudukan makhluk itu, statusnya sebagai hamba, sebagai makhluk sama. Tapi, statusnya daripada segi kasih sayang Allah kepada makhluk tidak sama. Semuanya makhluk. Tapi, adakah semua disayang? Tidak. Siapa yang paling disayang? Yang paling banyak mendatangkan manfaat untuk makhluk yang lain, itu yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, sabda Nabi SAW, dengan demikian ibadah yang perlu untuk kita perhatikan, bukan hanya terhad kepada ibadah ritual yang kita lakukan, tetapi ianya adalah menyentuh hubungan kita dengan manusia yang lain. Terima kasih.